Presiden Jokowi beberkan alasan mengapa Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota BRICS. Hal ini karena Indonesia belum menyampaikan surat pernyataan minat. Sedangkan salah satu syarat untuk bergabung dengan BRICS, yaitu suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest tersebut. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu melalui siaran pers pada Kamis 24 Agustus 2023. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Jokowi kemudian menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini ingin mengkaji terlebih dahulu tentang keanggotaan BRICS. Pemerintah juga akan mengkalkulasi mengenai berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi internasional itu. Jokowi menyebut, Indonesia tidak ingin terburu-buru untuk mengajukan diri sebagai anggota baru di BRICS. Presiden RI itu mengeklaim hubungan Indonesia dengan negara anggota BRICS terjalin dengan baik, terutama dalam bidang ekonomi meski belum bergabung ke dalamnya. Meski begitu, Jokowi tetap menghadiri KTT BRICS yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-24 Agustus 2023. Dalam pertemuan KTT BRICS, Jokowi sempat menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan tatanan ekonomi dunia, terutama yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang. BRICS merupakan blok ekonomi yang disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju G7. Negara-negara anggota BRICS diantaranya yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton!